Kembali di Ayu Semalam, Pemirsa Pasca menetapkan Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan menjadi tersangka dalam kasus dugaan swap proyek infrastruktur. Tim KPK hari ini menggeledah 5 lokasi berbeda di Lampung Selatan untuk mencari barang bukti lainnya. Hari ini KPK menurunkan tim untuk menggeledah kantor dinas PUPR Lampung Selatan, kantor DPRD, kantor dinas pendidikan, serta rumah dan kantor Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan. Dari penggeledahan, KPK menyita sejumlah dokumen yang dibawa di dalam koper. Termasuk di rumah Zainuddin Hasan, tim KPK juga mengamankan sejumlah dokumen. Dalam penggeledahan ini, personel dari polisi dan Satpol PP diturunkan untuk keamanan tim KPK saat menggeledah. Sebelumnya kemarin malam, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan swap proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka diantaranya Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan yang merupakan adik dari Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Kemudian, gilang Ramadan dari pihak swasta, anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bakti Nugroho dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan Anjar Asmara. KPK menduga Zainuddin Hasan menerima swap dari gilang Ramadan terkait proyek infrastruktur. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang senilai total 600 juta rupiah. Kepala Dinas